Kerusuhan supporter di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada Minggu Suri menjadi catatan penting bagi manajemen Persebaya. Sebab stadion yang rencananya akan digunakan untuk Laga Persebaya melawan PSIS Semarang itu terancam batal digunakan karena alasan keamanan. Laga Persebaya melawan PSIS Semarang yang rencananya akan digelar di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada 26 November mendatang terancam batal digelar. Hal ini buntut dari kerusuhan supporter usai Laga Gresik United melawan Deltras FC pada Minggu Sore. Sebagai gantinya, manajemen mulai membuka opsi untuk kembali menggunakan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pertimbangannya adalah Gelora Bung Tomo Surabaya sudah selesai melaksanakan seluruh partai pertandingan Piala Dunia U17. Menurut jadwal, dua laga babak 16 besar Piala Dunia U17 hari ini menjadi pertandingan terakhir yang berlangsung di Gelora Bung Tomo Surabaya. Hari ini manajemen Persebaya mengirimkan surat kepada pemerintah kota Surabaya untuk bisa kiranya bermain di GBT pada pertandingan tanggal 26 tahun PSIS. Kenapa? Karena secara teknis GBT ini juga sudah selesai menjalankan kewajibannya sebagai tuan rumah balik dunia. Terima kasih.